Intro Saatnya tundukan Malaysia, dialog kita lanjutkan kembali, masih bersama Bung Kesit. Bung, ini kalau kita bicara soal Sabtu nanti, pelawan Malaysia. Secara skill tadi Anda mengatakan bahwa sebetulnya untuk tingkat ASEAN ini kita inilah, seimbang gitu ya, berimbang. Tapi permasalahan mental dan teknis, dari kedua ini mana yang akan menjadi penentu menurut Anda? Dalam situasi yang sangat krusial, pertandingan menghadapi Malaysia di semifinal, saya lebih melihat masalah mental para pemain saja. Kenapa? Karena pressure pasti akan sangat tinggi pada saat menghadapi tim tuan rumah. Oke, itu penontonnya akan begitu berludak. Apalagi di ajang SEA Games ini kita sudah dihebohkan dengan persoalan-persoalan misalnya bendera terbalik lah. Kemudian ada protes-protes di ajang futsal misalnya, ya kan di ajang sepak takraw. Yang ini mau nggak mau kan mengganggu psikologis para pemain ya. Ya kita berharap itu jangan sampai merembet di pemain-pemain sepak bola. Kemudian juga ketika ada rumor atau isu bahwa ketika kita menghadapi tumor liste, misalnya kita dirugikan sengaja gitu kan, karena ini ulahnya tuan rumah gitu kan. Ya itu hanya rumor lah ya, kita tidak bisa membuktikan betul atau tidak. Tapi paling tidak antisipasi harus terus dilakukan. Karena masalah-masalah non-teknis ini yang justru akan bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi kemampuan teknis di lapangan. Anda juga mengatakan bahwa emosional para pemain juga itu perlu sedikit di apa namanya? Di direk. Kalau di luar negeri itu ada anger management ya? Iya, iya, iya. Harus ada yang selalu mengingatkan para pemain ya. Memang kalau di lapangan itu kapten. Kapten harus bisa menjadi komandan di lapangan pada saat pemain-pemainnya atau rekan-rekannya, katakanlah terpancing emosinya ya. Jangan kemudian kapten malah ikut terpengaruh dan ikut mencak-mencak di lapangan ya. Kayak kemarin Hansa Muyama misalnya. Akhirnya kan dia mendapat kartu kuning dua kali karena sesuatu yang seharusnya tidak perlu dia lakukan sebagai kapten misalnya, prokes berlebihan. Seperti itu. Nah itu apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan kapten saja misalkan ikut menjadi, ya namanya mungkin tekanan kan luar biasa gitu ya. Ada nggak mungkin ofisial-ofisial yang pelatih misalkan yang juga harusnya mengingatkan kembali kepada para pemain bahwa emosi itu nggak akan memberikan keuntungan apapun sebetulnya? Iya memang itu tugas pelatih ya. Tapi biasanya di dalam tim juga ada sekolohnya yang ikut memberikan arahan kepada para pemain pada saat pressure mereka begitu tinggi. Apa yang harus dilakukan? Saya pikir peran dari sekoloh ini juga sangat penting di dalam tim ya. Pelatih juga menjadi faktor penentu juga ketika para pemain kemudian mengalami hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan di lapangan. Oke. Nah itu dari tim kita Bung Kesi. Tapi kalau kita melihat dari lawan sendiri dari Malaysia, saya yakin bahwa tidak ada yang sempurna gitu. Mestinya pasti akan ada celah di sana. Nah menurut Anda apa yang bisa dijadikan peluang bagi Indonesia untuk bisa meraih kemenangan dengan memanfaatkan celah-celah itu? Iya. Secara teknis kita sama dengan Malaysia. Kemudian dari faktor-faktor non-teknis seperti yang kita katakan tadi bahwa faktor mental ya. Pada saat menghadapi semifinal ini sebenarnya lebih seru dibandingkan dengan final ya. Pertandingan semifinal itu selalu lebih seru dibandingkan final. Karena ketika kita lolos ke final, yaudah mau juara mau nggak itu nanti. Oh ya, yang penting kita udah final ya. Betul, yang penting kita udah maju ke final. Karena itu nggak heran kalau pertandingan semifinal itu memang jauh lebih bergensi gitu ya, jauh lebih seru ya. Jadi saya pikir yang harus dilakukan oleh tim Indonesia adalah tetap dengan rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian jangan mudah terpancing emosinya. Karena bisa saja Malaysia merusak itu di lapangan ya. Seperti halnya di tim senior kita di Piala AFF misalnya kan, kita diganggu terus. Sampai akhirnya kita emosi. Ketika para pemain sudah emosi, ini akan hilang kontrol. Kemudian permainan juga menjadi kacau balong. Oke, nah itu dia. Artinya kalau dari segi strategi sendiri, Bung Kesit, apa yang harusnya diterapkan oleh? Strategi saya kira pola yang selalu dilakukan oleh Luis Mila. Dengan formasi yang selama ini diajang penyisian grup ya. Dia kadang-kadang suka pakai 4, 2, 3, 1 ya. 4 itu ada Hansa Muyama, kemudian ada Iputu Gede, ada Guan Asvin juga. Kemudian juga di 2 itu bisa Hanif, Sahbandi, kalau dia sudah bisa dimainkan. Kemudian juga ada Evan Dimas atau Muhammad Hargianto. Di 3 lini ke-2 ada Febri yang kemarin mencetak gol. Kemudian ada Sadil Ramdhani yang juga pernah mencetak gol. Ada juga Osvaldo Hai, ada Yabe Sroni. Banyak pilihannya. Nah di depan karena Marianus tidak bisa tampil karena kemarin terkena kartu kuning, ada Ezra Walian. Oke. Yang saya pikir setelah dia kemarin sukses mencetak gol, sebagai pembuka kemenangan pada saat menghadapi Kamboja, ini akan menambah motivasi dia. Kepercayaan diri dia juga pasti akan naik. Saya pikir dia bisa saja menjadi pilihan Luis Mila untuk kembali ditempatkan sebagai striker. Oke, itu untuk tim utamanya. Artinya sebagai starter, gitu. Nah, untuk cadangannya sendiri apakah ini sebetulnya secara skill juga mereka itu nggak jauh berbeda? Nggak jauh berbeda, nggak jauh berbeda. Artinya kita punya pilihan banyak. Punya pilihan banyak. Makanya saya bilang Luis Mila beruntung karena pemain-pemain yang diturunkan ini punya skill dan kemampuan yang sama. Oke. Kalau kita ikuti dari pertandingan menghadapi Thailand misalnya, kemudian pada saat kita menghadapi pertandingan kedua, itu juga berubah menghadapi Thailand. Kemudian pada saat menghadapi Vietnam berubah lagi. Oke. Menghadapi Timor Leste juga berubah. Jadi, pilihan-pilihan bagi Luis Mila ini sangat memungkinkan ya. Jadi siapapun yang diturunkan, penjaga gawang lah misalnya. Ketika Satria Tama kemarin ditampilkan menghadapi Vietnam, dia tampil luar biasa. Ketika dia cedera, kemudian Aji Kartika dimasukkan, Aji Kartika juga ternyata tampil luar biasa mengamankan beberapa peluang yang dimiliki oleh Vietnam. Jadi, ini membuat kita sedikit tenang, sedikit yakin bahwa siapapun yang diturunkan, mereka tidak akan menurunkan performa Indonesia. Oke, kita cedera sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih akan kembali usai cedera.